Al-Fatihah Sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh Dan para Nabi setelahnya Jadi wahyu kepada Nabi Muhammad itu sama Kepada para Nabi sebelumnya Dimulai dari siapa? Nuh dan para Nabi setelahnya Disebut Nabi Adam Karena disini Nabi bermakna Rasul Jelas ya? Ini lebih tegas lagi Di dalam hadith syafaat Yaitu di hadith Abu Khurira Riwayat Bukhari dan Muslim Di hadith syafaatnya ketika didatangi Para Nabi dan para Rasul Maka manusia datang kepada Nabi Adam Nabi Adam berkata Sungguhnya Rabku hari ini murka Kemurkaan yang Allah tidak murka Sebelumnya semisal itu Dan tidak akan murka semisal itu setelahnya Saya dulu pernah dilarang Mendekati pohon kata Nabi Adam Lalu saya bermaksiat Nafsi, nafsi, diriku, diriku Idhabu ila gairi Pergilah kalian kepada selain ku Idhabu ila Nuh Kata Nabi Adam Pergilah kepada Nabi Nuh Iya Payatuna Nuhan Maka dalam hadith dikatakan Manusia pun mendatangi Nabi Nuh Payakuluna Maka manusia berkata Ya Nuh Anta awalurrusul ila al-ard Wainuh engkau adalah awal rasul Allah di atas muka bumi Ya Nabi Adam itu Nabi Ya itu ada hadithnya ya Wa kana nabiyan mukallama Nabi Adam adalah suara Nabi Ya Allah berbicara Kepadanya Tapi Nabi Adam alaihis salam Bukan rasul Awal rasul adalah siapa? Nabi Nuh alaihis salam Baik ini dalilnya B stacked kembali Kepala B mixed